Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Chris Trooper semuanya? Semoga kita senantiasa mendapat bimbingan Allah menuju jalan yang lurus. Dalam pendengar eskatologi Islam, sosok Dajjal dikisahkan sebagai simbol tipu daya dan fitnah yang akan muncul di akhir zaman, membawa manusia ke dalam kebingungan antara kebenaran dan kebatilan. Menurut Syaih Imran Hosein, salah satu manifestasi dari fitnah Dajjal ini adalah perujudan dari apa yang disebut sebagai sungai dan api Dajjal, yang mana simbolisme ini secara ironis membalikkan persepsi surga dan neraka. Dengan mencermati perkataan Hosein, terlihat bahwa dunia modern dengan segala kemegahannya ini mungkin saja merupakan sungai yang dipercaya menuju kepada kebahagiaan, tetapi sejatinya bisa jadi adalah api yang membakar nilai-nilai spiritual. Indonesia, sebagai negara yang berlimpah dengan keragaman budaya dan agama, tidak luput dari bahasan ini. Di satu sisi, Indonesia kaya akan tradisi dan keimanan, namun di sisi lain, ia juga berhadapan dengan tantangan modernitas yang seringkali berlawanan dengan nilai-nilai tersebut. Dajjal dalam eskatologi Islam seringkali dijelaskan melalui berbagai hadis sebagai penggoda ulung yang menyusatkan manusia dari jalan yang lurus. Syaih Imran Hosein meminjam metafora sungai dan api untuk menjelaskan tipu daya yang dilakukan Dajjal terhadap kemanusiaan. Dalam hal ini, Sumai Dajjal menggambarkan janji-janji palsu tentang kehidupan yang serba melimpah dan mudah, seolah-olah itu adalah jalan menuju janah. Sebaliknya, api Dajjal mengpresentasikan realitas pahit dari kehidupan yang sejatinya sulit dan penuh penderitaan diperdaya untuk tampak seperti jalan menuju neraka atau jahannam. Hadis yang sering dikaitkan dengan fenomena ini ditemukan dalam Sohi Muslim, di mana Nabi Muhammad menyatakan bahwa salah satu ujian Dajjal adalah ia akan membawa sungai dan api di mana sungainya merupakan api yang membakar dan apinya merupakan air yang membeku. Dalam konteks Indonesia, konsep ini dapat dilihat dari cara masyarakat mengasosiasikan kesuksesan dan kemakmuran dengan gaya hidup barat. Pada tahun 2019, Bank Dunia menggolongkan Indonesia sebagai negara berpendapatan menengah ke atas, mencerminkan kemajuan ekonomi yang signifikan. Namun, kesenjangan sosial dan ekonomi masih tetap menjadi isu yang persisten, dengan sekitar 9,78 persen penduduk masih hidup di bawah garis kemiskinan pada tahun 2020 menurut Badan Pusat Statistik Indonesia. Kondisi ini mungkin diinterpretasikan sebagai api yang mendorong sebagian masyarakat untuk mencari sungai di negara-negara maju tanpa menyadari bahwa apa yang mereka kejar mungkin justru merupakan ilusi dajjal yang memperdaya mereka dengan janji kemakmuran yang kosong. Di samping itu, pendidikan dan pemahaman agama yang kuat menjadi kunci untuk membedakan antara realitas sungai dan api. Hal ini sejalan dengan konsep dalam Islam tentang fitrah, keadaan alami manusia yang cenderung kepada kebaikan dan kebenaran yang harus dipelihara untuk memahami tipu daya dunia. Di Indonesia, upaya-upaya untuk mempertahankan nilai-nilai agama dan budaya dalam menghadapi gelombang globalisasi dan modernisasi terus dilakukan meskipun tantangannya tidak sedikit. Konsep sumai dan api dajjal yang diterangkan oleh Imran Hosein membuka mata banyak orang tentang pentingnya memperkuat identitas spiritual dalam menghadapi daya tarik duniawi. Di sisi lain, Hosein menekankan bahwa kekayaan material tidak selalu mencerminkan kesejahteraan spiritual atau kebahagiaan sejati yang mana pandangan ini didukung oleh berbagai sumber Islam yang menekankan pentingnya keseimbangan antara kehidupan duniawi dan ufrowi. Dalil-dalil dalam Islam seringkali menyarankan umatnya untuk tidak terlalu tergantung pada kekayaan duniawi. Sebagai contoh, dalam surah Takatsur ayat 1-2 Allah berfirman, persaingan dalam memperbanyak, kekayaan dan anak-anak mengalihkan kamu sampai kamu masuk ke dalam kubur. Ayat ini mengingatkan bahwa kehidupan dunia adalah sementara dan tidak seharusnya menjadi fokus utama kehidupan manusia. Modernitas membawa perubahan besar pada struktur sosial dan nilai-nilai yang dipegang oleh suatu bangsa dan Indonesia tidak terkecuali. Dengan akses ke teknologi, media masa, dan ideologi global, masyarakat Indonesia dihadapkan pada dilema antara mempertahankan tradisi dan menerima perubahan. Hal ini dapat mempengaruhi identitas spiritual suatu bangsa yang secara historis kental dengan nilai-nilai agama. Di tengah arus modernitas, penelitian menunjukkan bahwa ada kecenderungan menurunnya praktik keagamaan di kalangan generasi muda di Indonesia. Menurut sebuah survei oleh Al-Farah pada tahun 2019, terdapat satu dari lima pemuda Indonesia yang mengidentifikasi diri mereka sebagai tidak terlalu religios. Fenomena ini bisa dikaitkan dengan apa yang Syaih Imran Hussein sebut sebagai Sungai Dajjal, di mana kehidupan modern yang nampak menjanjikan kebebasan dan kemakmuran duniawi bisa jadi mengalihkan perhatian dari nilai-nilai spiritual. Dalil yang seringkali dikaitkan dengan fenomena ini adalah firman Allah dalam surah Al-Ala ayat 16-17. Tetapi kamu, manusia, lebih suka kehidupan dunia, padahal akhirat lebih baik dan lebih kekal. Ayat ini meregaskan bahwa kehidupan akhirat adalah tujuan yang harus lebih diutamakan ketimbang kehidupan dunia yang fana. Pada saat yang sama, modernitas juga membawa kemajuan dalam pendidikan dan pengetahuan. Data UNESCO menunjukkan bahwa tingkat literasi di Indonesia terus meningkat dengan angka mencapai 95,7 persen untuk populasi berusia 15 tahun dan ke atas pada tahun 2020. Namun, peningkatan ini harus diimbangi dengan pendidikan yang juga menanamkan nilai-nilai spiritual, sehingga tidak terjadi ketimbangan antara kemajuan intelektual dan kebutuhan spiritual. Untuk mengatasi tantangan ini, banyak pemimpin komunitas dan tokoh agama di Indonesia telah mendorong program yang mengintegrasikan nilai-nilai agama dengan kehidupan modern. Pendidikan agama yang kuat diharapkan bisa menjadi benteng bagi masyarakat dalam memfilter pengaruh negatif dari modernitas dan menjaga identitas spiritual mereka. Di sini, kearifan lokal dan ajaran Islam berperan sebagai panduan yang membantu masyarakat menafigasi arus modernitas tanpa kehilangan esensi spiritual yang menjadi ciri khas bangsa. Di era globalisasi, Indonesia menghadapi pertarungan ideologi yang intens. Pertarungan ini tidak hanya terjadi di ranah politik atau ekonomi, tetapi juga dalam dimensi keimanan dan spiritualitas. Pilihan antara mengejar kemajuan duniawi dan mempertahankan kesetiaan pada nilai-nilai keagamaan menjadi semakin kompleks. Ini sesuai dengan apa yang Imran Hosein sebut sebagai tipuan dajjal, di mana apa yang tampak baik secara materi mungkin menyesapkan secara spiritual. Pertarungan ideologi ini tercermin dalam statistik yang menunjukkan peningkatan kebebasan berpikir dan ekspresi di kalangan generasi muda yang terkadang bertentangan dengan ajaran tradisional. Survei dari Tepi Research Center pada tahun 2021 mengungkapkan bahwa 87 persen warga Indonesia menganggap agama sangat penting dalam kehidupan mereka namun masih terdapat debat publik mengenai cara terbaik mempraktikkan keyakinan tersebut di tengah pengaruh global. Tak hanya lintas agama, bahkan dalam satu agama, golongan satu mengkafirkan golongan lain, pemahaman yang satu menyesatkan pemahaman yang lain. Ternyata, inilah yang disukai dajjal. Dalam menghadapi pertarungan ideologi ini, dalil-dalil dalam Al-Quran menawarkan panduan. Sebagai contoh, Surah Al-Kafirun menyatakan, bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Ayat ini bisa ditafsirkan sebagai panggilan untuk menghormati keragaman pemikiran dan kepercayaan, namun juga menegaskan pentingnya memegang teguh pada prinsip-prinsip iman sendiri. Menariknya, dalam Surah Al-Baqarah ayat 120 Allah berfirman, dan jika kamu mengikuti keinginan mereka setelah pengetahuan yang datang kepadamu, maka sesungguhnya kamu akan menjadi dari orang-orang yang jolim. Ayat ini menggarisbawahi tantangan yang dihadapi umat Islam, dalam menjaga keimanan mereka di tengah tekanan untuk menyesuaikan diri dengan norma-norma yang mungkin bertentangan dengan ajaran Islam. Masa depan keimanan di Indonesia bergantung pada bagaimana masyarakat dan pemimpinnya menafigasi pertarungan ideologi ini. Pendidikan agama yang komprehensif, dialog antaragama yang konstruktif, dan contoh teladan dari pemimpin yang kuat menjadi kunci untuk melihat dengan sebenar-benarnya apakah Indonesia sekarang berada dalam sungai Dajjal ataukah api Dajjal. Dalam menutup telah kita ini, terungkaplah bahwa Indonesia, dengan segala tantangan dan kompleksitasnya, menghadapi dilema universal umat manusia di era modern, yakni menafigasi antara gemerlap kesenangan duniawi dan panggilan keabadian spiritual. Pendapat Imran Hosein tentang Indonesia sebagai simbolik neraka Dajjal bukanlah sebuah fonis akhir, melainkan peringkatan untuk tetap waspada terhadap tipuan yang mungkin mengaburkan jalan menuju kebenaran. Ketika negara ini dan warganya terus berjalan di jalur sejarah, kepemimpinan yang bijaksana, pendidikan yang memadukan nilai-nilai keagamaan dengan ilmu pengetahuan modern, serta kekuatan iman yang tak tergoyahkan, akan menjadi kunci memastikan bahwa Indonesia tidak hanya mampu mengatasi fitnah zaman, tetapi juga menjadi contoh bagi negara lain dalam menjunjung tinggi nilai-nilai spiritual di tengah gelombang globalisasi. Sejalan dengan ajaran Islam yang syumur dan universal, masa depan Indonesia sebagai bangsa dapat menjadi saksi bahwa surga dan neraka bukan hanya realitas eskatologis, melainkan manifestasi pilihan-pilihan yang kita buat di dunia ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Wallahualamissouab Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.